Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Selamat kebajikan Selamat malam semuanya listeners Para keluarga-keluargaku Di konten ini kita akan membahas tentang Nostalgia permainan-permainan tradisional Zaman dulu Yang pada saat sekarang Ini udah jarang banget ditemui Sebenarnya Kalau menurut aku pribadi Permainan jaman dulu tuh Seru-seru tau Jadi Walaupun biayanya gak banyak Tetapi ya kita All out gitu loh Ngerti gak sih? Ya mungkin buat kalian yang Gak ngerasain ya Terutama yang lahirnya tahun 2000 Disinilah saatnya Aku Akan Akan Menceritakan disini Bagaimana keseruan Pada zaman dulu Permainan ini Oke Sebelumnya Aku buat ngasih tau Bahwa permainan-permainan Yang akan aku bawakan ini Adalah permainan yang Hampir semua daerah di Indonesia Ada gitu loh Jadi Emang secara nasional Tidak dikenal gitu Bahkan aku sendiri Yang emang kecilnya di Dua daerah Itu Yang ada di satu daerah Dengan Yang Daerah yang lainnya pun Ada juga Walaupun Walaupun Dengan nama yang berbeda Oke Yang pertama Kalian Familiar gak dengan Nama-nama Egrang Egrang Hmm Kayaknya pernah denger Yang mana tuh ya Bendanya Egrang Oke Permainan tradisional ini Memang udah jarang banget Ditemuin sekarang ini Dulu Egrang sangat populer Di lingkungan masyarakat Pedesaan Nah Banyak anak-anak Mainin Egrang Sebagai sarana Untuk bersantai Mengasah kreativitas Dan menjalin persahabatan Tapi Gak tertutup kemungkinan juga Ini dipakai Dalam perlombaan 17 Agustusan Ingat gak Ingat gak Ingat kan ya Apalagi sekarang Udah mau 17an nih Biasanya Egrang itu Gak Jarang absen Dalam perlombaan 17an Permainan Egrang Ternyata sudah dikenal Sebelum kemerdekaan guys Sebagai bukti Entry Egrang Sudah terekam dalam Bau sastra Jawa Karangan Purwadarminta Hmm Terbitnya tahun berapa 1939 Wow Lumayan ya Beberapa tahun Sebelum diproklamisikan Kemerdekaan kita Dulu Itu masih disebutnya Egrang-Egrang Egrang-Egrang Yang artinya Dolanan Atau mainan Dengan menggunakan Alat yang dinamakan Egrang Egrang sendiri Diberi makna Bambu atau kayu Yang diberi pijakan Untuk kaki ya Jadi memang Basicnya itu Bambu atau kayu Yang dipegang Terus ada pijakan kakinya Buat kita Naik disitu Agar kaki Lebih leluasa Bergerak Egrang Agak jauh Agak jauh ya Karena memang Untuk latihan Biasanya perlombaan Di pedesaan-pedesaan Itu banyak Anak-anak yang pakai Nah itu Buat latihan Tapi sesungguhnya Mereka pakai Jarak tertentu Supaya Tidak banyak Terjadi Kecelakaan Pada mulanya Ini merupakan Olahraga Atau permainan Tradisional Yang jika diteliti Cukup sulit Untuk menemukan Dari mana Asal mualanya Tapi ternyata Beberapa penelitian Mengatakan Permainan ini Sudah ada Sejak Zaman penjajahan Belanda Dan Permainan ini Mendapat pengaruh Dari budaya Cina Menarik ya Karena Mengingat Kita dulu Lama dijajah Oleh Belanda Tapi sesungguhnya Egrang ini adalah Pengaruh dari Cina Hmm Ada Ada sesuatu Kerancuan ya Memang Karena Selain daripada Permainan Makanan pun Juga demikian Kita Banyak Terafiliasi Atau Bercampur Dengan Budaya-budaya Dari luar Tetapi Kita tidak pernah Melupakan Budaya Akan Indonesia Kosa kata Egrang itu Berasal dari Bahasa Lampung Yang berarti Terompah Panjung Yang terbuat Dari bambu Bulat Panjang Permainan Egrang Sebenarnya Cukup unik Dan Membuat Capek Kalian tahu kan Apa maksudku Dengan membuat Capek Iya Gimana enggak Kita perlu naik Di batang Kayunya Buat pijakannya Terus Kita Berusaha Berusaha lagi Untuk Menyeimbangkan Terus Belum lagi Kita mesti Jalan lagi Itu Wah Banget Ada beberapa Yang menjadikan Egrang ini Sebagai permainan Tradisional Tapi Ada juga Yang menganggap Sebagai olahraga Tradisional Memang Ada satu Sisi Ada yang menganggap Ini sebagai Olahraga Ada juga Yang menganggap Sebagai Permainan Dan kalian sadar gak sih Bahwa permainan ini Itu sekarang Memang lagi Bisa kita Temu itu ya Di jaman 17an ini Bentar lagi Coba aja Lihat Jadi Di tempat-tempat Yang dekat rumah Kalian Tempat posisi Kalian Kosan Kalian Atau Dimana pun Kalian Berada Ya Aku gak tahu ya Kalau di tengah laut Pasti ada aja Permainan Egrang ini Sebutan untuk Permainan Egrang ini Di setiap daerah Berbeda-beda Di Kalimantan Disebutnya Batung Kau Di Jawa Tengah Disebut dengan Jangkungan Kemudian di Bengkulu Dengan Ingkau Sumatera Barat Dengan Tengkak-Tengkak Namanya Unik-unik ya Karena Aku Besarnya Di Bekasi Jadi Emang taunya Egrang Gitu Kalau secara Meluas Emang Lebih dikenal Dengan Egrang sih Egrang Atau Engrang Ya Buat orang Sulawesi Yang biasa Dengan NG-NG Biasanya sih Engrang Sebenarnya Egrang ini Tidak hanya Berlangganya Di Indonesia Tapi juga ada Di beberapa negara Yang memiliki Budaya olahraga Atau Permainan Egrang Pada zaman dahulu Tukang pos Mengantarkan surat-surat Menggunakan Egrang Hmm Ada yang menarik ya Karena Kalau Zaman dulu Tukang pos Menggunakan Egrang Itu fungsinya buat apa Biasanya sih Karena takut Dikejar anjing Di Jepang Egrang juga merupakan Sebuah permainan tradisional Dan dijadikan perlombaan Dalam serangkaian acara Olahraga Di sekolah-sekolah Dasar Permainan atau Olahraga tradisional ini Memiliki makna Yang sangat dalam Jika kita teliti lagi Kenapa? Karena Permainan ini Harus dimainkan Dengan niat yang kuat Secara Ya kan Saat kaki harus Mijak bambu Kemudian Mencondongkan Badan ke depan Untuk jalan Ya kita gak boleh Ragu-ragu Kapan kita ragu Tangan kita gemetar Lemas Maka ya Di saat itu pula Kita akan Jatuh Ya kalian tau sendiri lah ya Jatuh dari bambu Mungkin sakit Tapi akan Lebih besar Rasa malunya Tapi Ini ternyata Dimasukkan juga Kedalam Makna kehidupan Sama halnya Ketika kita Di kehidupan Mengambil satu Keputusan Kita harus bertekad kuat Berkomitmen Untuk menyelesaikan Gak boleh ragu-ragu Gak boleh sama sekali Karena kapan kita ragu-ragu Maka kita akan jatuh Walaupun kita jatuh Bukan berarti Gak ada saatnya Kita untuk bangkit Ya Ingat ya Kapan kita jatuh Kita bangkit lagi Ambil lagi egrangnya Pegang lagi Injak lagi kayunya Kita gas lagi maju lagi Ya Di dalam olahraga egrang ini Keuletan Itu Kental banget Men Itu semuanya Tercermin di dalamnya Makanya permainan ini tuh Sarat akan makna Filosofinya dalam Tinggi Dimana nilai sportifitasnya Itu Ada pada Para pemain Yang kalau kalah Kalau jatuh Harus menerima Kekalahannya dengan lapang dada Dan pemain Tidak boleh berbuat curang Gimana mau curang Naik kayu aja susah Iya kan Nilai kerja kerasnya dimana Ya tentunya Kalau dia Enggak bertekad kuat Kalau dia Enggak berdiri dengan Kokoh Iya kan Dia tidak Menyatukan kekuatannya Itu dia gak akan bisa Bergerak dengan cepat Dan stabil Untuk sampai ke garis Yang ditentukan Uletnya dimana Uletnya Bukan ulet bulu ya Bukan Nilai keuletan Maksudnya gigih gitu loh Dimana proses keuletannya Nah Uletannya sendiri itu Pada saat pembuatan Egerangnya ini Dimana Bambunya harus dibuat Sebaik mungkin Bambu atau kayu lah ya Karena kenapa Itu Itu kan Kayunya itu Dipegang Buat kita Terus Ada juga bagian yang Dipijak Nah Kalau salah satunya Patah Salah satunya Ada kasar Itu tentu akan Mengganggu Stabilitas dari mana Keulahraga ini sendiri Begitu ya guys Siapapun dari negara Manapun Dapat memainkan Egerang Banyak orang menilai Bahwa Egerang ini Dijadikan salah satu Olahraga tradisional Indonesia Namun sayangnya Sekarang hanya Daerah-daerah terpencah saja Yang masih membudidayakan Permainan atau Olahraga Egerang ini Bahkan Bisa dikatakan Sulit untuk menemukan Olahraga tradisional Aku gak tahu deh Kalau Indonesia ini Punya musium permainan Apa enggak Musium mainan Dan kalaupun Kita punya Apakah Egerang ini Sudah masuk Dalam Musium Mainan Atau enggak Aku gak tahu deh Bagi yang Pengen melihat Permainan ini Mungkin Kalian bisa melihat Di acara 17-an Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya